Masuknya 13 pengungsi rohingya ke kota Pekanbaru memperlihatkan lemahnya pengawasan keamanan. Hal ini tentunya telah menjadi pelajaran bagi pihak tertentu. Sebab, tidak ada-ada yang tahu dari mana jalur masuknya 13 pengungsi rohingya di kota Pekanbaru. Tiba-tiba pengungsi rohingya itu sudah berada di kota dan terluntang lantung di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Tentunya pihak Kementerian Hukum dan HAM, Kemenku HAM, Riau dan pihak terkait telah kecolongan dengan masuknya 13 pengungsi rohingya di Pekanbaru. Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Pekanbaru angkat bicara. Mereka tak ingin kejadian seperti ini terulang kembali dan meminta pihak terkait untuk mengawasi dengan ketat pintu masuk ke Pekanbaru. Anggota Komisi IDPRD Pekanbaru Sigit Yono ST meminta untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di pintu-pintu masuk kota Pekanbaru. Terutama mencurigai plat nomor non-BM, termasuk mobil pribadi yang non-BM juga. Empat penjuru pintu masuk kota Pekanbaru harus dijaga. Paling tidak patroli rutinlah, karena hal ini bisa mengantisipasinya, ujarnya, Minggu, 17 Desember 2023, dikutip dari Tribun Pekanbaru. Lebih dari itu, anggota Dewan meminta dukungan masyarakat, untuk sama-sama menjaga kota Pekanbaru dari kedatangan pengungsi yang tak jelas. Masyarakat bisa melaporkan ke pihak kepolisian, atau paling tidak memberikan informasi tentang hal-hal yang mencurigakan. Sekarang kan masa pemilu, kita ingin kota Pekanbaru tenang aman dan nyaman. Jangan sampai gara-gara pengungsi, mengangguarga lokal, makanya, kita tekankan lagi, jangan sampai ada lagi pengungsi Rohingya yang masuk ke Pekanbaru, pintanya. Saat ini, Pengko bersama Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, PPLN, Pekanbaru, sedang mendata 13 pengungsi Rohingya. Bahkan Pengko juga menunggu pendataan dari International Organization for Migration, IOM, dan Badan PBB Urusan Pengungsi, UNHCR. Saat ini, para pengungsi tersebut sudah diinapkan di Rudenim Pekanbaru. Menunggu kejelasan status mereka. Kalau jelas, kita Pengko Pekanbaru akan menindak lanjutinya. Kalau tak jelas, maka dideportasi. Ini tanggung jawab imigrasi, tegas Kepala Kes Bangkol Pekanbaru Syofaisal kemarin. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!